Hai cara membersihkan labu siam secara cepat teman-teman proses awal kalau saya membersihkan labu siam itu dari pangkalnya dulu ya teman-teman dari dapurannya dulu kita putuskan cabang-cabang yang ke atas teman-teman jadi mengurangi nah seperti ini kita kurangi teman-teman tunas-tunas seperti ini banyak memakan pupuk teman-teman nah seperti ini sudah banyak tunas-tunasnya jadi ini proses awal untuk membersihkan labu siam yang ranting-ranting di atas ya kita proses awal putuskan dulu dari bawah ya teman-teman tunas-tunas airnya seperti ini kita gunting kita simpan 5 batang saja teman-teman 5-6 itu sudah cukup ya teman-teman kalau kebanyakan itu terbilang rapat ya kalau banyak yang ke atas kita gunting dulu teman-teman ini adalah proses awal kalau tanamannya luas saya juga menyuruh orang banyak teman-teman untuk membersihkan labu siam secara cepat teman-teman Nah seperti ini di kebun saya karena kebun ini luas banget saya menyuruh orang banyak supaya membersihkan labu siam secara cepat teman-teman karena ini tanaman labu siamnya sudah digunting dan sudah diproses pengguntingan 1 meter ke 1 meter teman-teman Nah seperti ini labu siam saya sudah sudah bersih ya kita contohkan pengguntingan untuk proses yang kedua teman-teman supaya nanti nyuruh orang bisa cepat membersihkan labu siam Nah kita contohkan pemotongan ranting-ranting yang kering di labu siam secara cepat ya nantinya kita bisa menyuruh orang juga secara bisa cepat teman-teman agar tidak merusak ke ranting-ranting yang muda kita ambil jajaran jadi yang kita harus potong adalah seperti ini teman-teman kita akan contohkan dulu ya Nah jadi memutuskan ranting-ranting yang kering jadi diputusan dulu ranting-ranting yang segala arah ya diputuskan dulu ini nah seperti ini teman-teman pakai gunting dulu jadi tidak usah pakai tangan dulu kita perlu memutuskan ranting-ranting yang kering jadi secara cepat dulu teman-teman dari ujung sini ke ujung sana itu terus ambil arah ya satu jajar di sini ranting-ranting yang kita putus ini ada kawat ya jadi kita putuskan secara cepat secara cepat teman-teman Hai sudah terputus anggap saja sudah selesai ya ke situ satu jajaran ke ujung kita ambil lagi jajaran yang ke sini nya lagi teman-teman dari ujung sana ke ujung sana lagi ya nah sini kita contohkan nah seperti ini ini ranting yang sudah kering kita putus kita putuskan lagi terus sampai ke ujung sana teman-teman nah ini sudah terputuskan putus terus nanti ranting-ranting yang kering ini diputus supaya tujuannya nanti gampang ya kalau sudah terputus ini nanti pakai tangan juga gampang diambilnya teman-teman contohkan dua meter dua meter ambil saja yang tengah satu meter ke satu meter kita gunting jadi yang tengah contohkan lagi nah seperti ini ini sangat cepat sekali teman-teman jadi pakai gunting yang tajam teman-teman jadi pakai gunting yang tajam teman-teman seperti ini sangat cepat sekali ya nanti kalau sudah terputus ya sudah digunting jajarannya jadi nanti kita ambil sangat gampang teman-teman kalau sudah terputus nanti ini akan mengecil kering ya nanti kita ambil dari sini juga ini akan lepas teman-teman kalau sudah digunting ya jadi jangan gunting sana gunting sini akan lama teman-teman jadi akan lama jadi ambil dulu jajarannya digunting dulu ya supaya nanti kalau kita ambil ranting yang ini tidak terkena dahan-dahan yang muda teman-teman ya kalau terkena dahan-dahan yang muda putus nantinya bakal buksak pada tanaman labu siang teman-teman nah seperti ini teman-teman jika sudah tergunting ya sisi dan sisi sudah tergunting jadi gampang untuk kita melakukan pembuangan ranting-ranting yang kering ya teman-teman nah seperti ini tinggal pakai tangan saja ini sudah terlepas ya sudah terlepas pakai tangan juga sudah terlepas sangat gampang sekali ini nah seperti ini karena dia sudah putus ya pakai tangan juga biar sudah terlepas jadi kalau mau dibuangnya mau hari berikutnya juga bisa teman-teman misalkan sudah digunting ujung-ujung dari ranting yang kering-kering ini jadi cepat teman-teman nah seperti ini pakai tangan juga sangat cepat ya untuk membersihkan ranting-ranting di labu siang teman-teman ini sudah bersih ya pakai tangan juga sangat cepat asalkan sudah digunting ujung ranting-ranting yang kering ini teman-teman oke segitu saja terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati